Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Bermula pada 1992 di sebuah rumah dan kita diperlihatkan sebuah mainan perahu yang terombang ambing di dalam kolam renang. Sementara itu, seorang gadis bernama Rebecca seketika terbangun dari tidurnya karena mendengar suara mainan itu yang dia kira kalau saudaranya yang sedang bermain. Namun ketika dia mencari tahu, rupanya saudaranya yaitu Tommy lagi nyenyak tidur di kamarnya. Rebecca pun secara diam-diam memberanikan diri untuk mengambil mainan itu. Awalnya Rebecca sudah berhasil mendapatkannya, namun tiba-tiba Di tengah kepanikan, Rebecca melihat ibunya yang sedang menjulurkan tangan untuk menolongnya. Tapi saat Rebecca sampai di permukaan, dia malah tidak menemukan siapa-siapa. Awalnya, Rebecca bisa saja selamat jika dia menarik diri dari dalam kolam. Namun, dia malah berbalik arah untuk mengambil mainan perahu itu. Hasil, entitas tak kasat mata kembali muncul. Rebecca akhirnya tamat pada malam itu, di mana film pun seketika dimulai. Lalu, scene berlanjut ke masa sekarang. Dengan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Ray, si ibu bernama Eve, dan dua anak mereka bernama Izzy dan Elliot. Di sini, mereka lagi mencari rumah baru yang akan ditempati. Usut punya usut, Ray terpaksa pensiun dari karir baseballnya karena sakit yang ia alami. Sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan rumah yang kebetulan milik keluarga Rebecca. Rupanya, Ray sangat tertarik dengan rumah itu. Ditambah lagi, ada kolam renang di dalamnya. Yang tidak mereka ketahui kalau Rebecca meninggal di kolam tersebut. Ketika lagi sendirian, Ray berniat mengambil bola baseball yang terlihat mengambang di atas kolam. Jelas saja kondisi Ray membuatnya kesusahan. Ray langsung terperosok masuk ke dalam kolam. Beruntung, saat itu si penunggu kolam tidak menarik Ray hingga tenggelam. Ray bisa naik ke permukaan dan ditolong oleh keluarganya, yang ketika itu sempat panik bukan kepalang. Dan beberapa waktu berlalu, akhirnya keluarga Ray sepakat untuk menempati rumah tersebut. Setelahnya, keluarga Ray mulai gotong royong untuk membersihkan kolam renang mereka. Namun, insiden kecil sempat terjadi saat Ray memasukkan tangan ke lubang pembuangan. Yang mana di dalam lubang tersebut, ada sesuatu yang melukai tangannya Ray. Bahkan semburan air yang nampak kotor mulai menyembur ke atas. Petugas pemeliharaan kolam pun tiba dan mengatakan kepada mereka, jika kolam itu memiliki mata air sendiri. Dalam artian, mereka tidak perlu capek-capek isi air. Karena secara otomatis, kolam tersebut bakal terisi dengan sendirinya. Baiklah, kita selesai. Di malam hari, Ray lagi sibuk membereskan barang-barang sambil melihat video yang merekam kebersamaan mereka. Sementara Eve yang merasa gerah malah nekat berenang di tengah malam buta kayak begini. Awalnya, Eve biasa aja dan santai berenang kesana kemari. Tapi, suasana tiba-tiba berubah ketika ia melihat seseorang yang berdiri di pinggir kolam berenang. Karena takut kalau orang itu adalah penyusup, Eve pun masuk ke dalam rumah dan ngasih tahu ke Ray untuk pasang pengaman di kolam berenang mereka. Sementara di kolam, kucing peliharaan mereka lagi fokus memperhatikan mainan perahu. Dimana ketika pagi harinya, keluarga Ray langsung sadar kalau kucing peliharaan mereka menghilang serta hanya menyisakan kalung leher yang kemudian diambil oleh Ray. Tapi, setelah itu, Ray mulai mengalami kejadian aneh. Karena luka di tangannya tiba-tiba kering sendiri dan sembuh dengan sendirinya. Kemudian, keluarga itu mulai memasang penutup kolam seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Di suatu siang, Elliot sedang bermain di kolam berenang. Sambil membawa tumpukan koin yang diletakkan di pinggiran kolam. Tiba-tiba, sebuah koin masuk ke dalam kolam yang Elliot kira kalau itu adalah lemparan dari ayahnya. Kejadian itu terus-terusan berulang dan tetap saja Elliot tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melempar koin itu. Di saat dia sedang menyelam, hal-hal mistis mulai bermunculan. Tepatnya, Elliot mendengar suara anak gadis dari lubang di pinggiran kolam. Suara itu rupanya dari Rebecca yang meminta agar Elliot menolongnya. Elliot yang tidak mengetahui sosok di depannya itu pun dengan nekat langsung mendekat. Segera Elliot mendatangi ibunya untuk menceritakan kejadian itu. Namunnya tentu saja, saat kembali ke kolam, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian, Eve membahas masalah itu bersama suaminya. Eve berkata, ada yang aneh dengan kolam tersebut. Tapi di sini, Ray tidak mau mikir aneh-aneh dan berusaha menenangkan si istri untuk tetap bertahan di rumah itu. Setelahnya, keluarga Ray lagi berada di lapangan untuk melihat latihan bisbol dari Elliot. Latihannya berjalan seperti biasa dan tak ada yang istimewa. Tapi, ada sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi ketika si pelatih meminta Ray agar melakukan pukulan bisbol. Tentulah Ray tidak mampu melakukannya dan dia terjatuh di pukulan yang pertama. Sementara di pukulan yang kedua, Ray berhasil melakukannya. Bahkan, dia seakan-akan sembuh dari penyakitnya dan mampu berjalan seperti sedia kala. Malamnya, Ray dan Eve berniat pergi ke rumah keluarga mereka untuk makan malam. Sementara Izzy dan Elliot memutuskan untuk tidak ikut demi berjaga di rumah mereka. Namun, ada saja kelakuan dari anak-anak. Di mana Izzy memanfaatkan momen itu untuk mengundang teman prianya bernama Ronin untuk datang ke rumah dan berenang bersama di dalam kolam. Mereka sempat bermain petak umpet dan saling mencari satu sama lain. Seketika, suasana pun berubah mencekam, saat Izzy tak bisa menemukan keberadaan Ronin. Di mana ia terus mencari dan mencari. Beruntung, Izzy masih panjang umur dan mampu naik ke permukaan. Di mana Ronin cepat-cepat menolong Izzy dan segera menenangkannya. Tak lama, orang tua Izzy pun pulang. Ini menandakan akhir dari pertemuan mereka di malam itu. Di esok hari, keluarga Ray sedang merayakan pesta kolam dan mengundang beberapa tetangga serta teman-teman sekolah dari Izzy. Semua orang sangat menikmati pesta tersebut. Namun tidak dengan Elliot. Ia memilih berdiam diri di dalam rumah sembari merekam ke arah kolam untuk mencari tahu tentang makhluk yang menunggu di kolam itu. Sementara saat itu, Ray lagi kebingungan mencari Elliot yang mau diajak untuk bermain dalam kolam. Kebetulan ada anak tetangga yang menghampiri Ray. Dan tanpa rasa canggung, Ray pun mengajak anak tersebut bermain gulat melawan pasangan lainnya. Awalnya permainan berjalan seperti biasa dan mereka sangat menikmatinya. Tapi, semua berubah ketika penyakit Ray kembali kambuh. Dan di saat bersamaan, ada asap hitam keluar dari lubang pembuangan yang kemudian masuk ke dalam tubuh Ray. Ray yang sudah dirasuki asap hitam, secara gak sadar mau membunuh anak itu dengan menariknya sekeras mungkin ke dalam kolam renang. Beruntungnya, Elliot yang memantau dari kejauhan menyadari kejadian tersebut dan segera memberitahu ibunya. Sementara orang tua si anak juga menyadari insiden itu dan segera menyelamatkan anak mereka. Akhirnya, Ray dan anak itu berhasil diselamatkan. Meski kemudian mereka pun mulai dibenci tetangga mereka. Terlebih lagi, dibenci juga oleh kedua orang tua dari anak tersebut. Eve yang sudah tidak tahan dengan teror kolam renang, berusaha mengajak keluarganya untuk segera meninggalkan rumah itu. Meskipun awalnya Ray menolak dan memohon untuk tetap tinggal, namun pada akhirnya, ia pun setuju juga dengan keputusan Eve. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba saja Ray mengalami muntah-muntah. Dan hal itu membuat mereka batal untuk pergi dari sana. Eve yang bingung akan kejadian itu mencoba mencari informasi mengenai keluarganya Rebecca. Dan dia pun berhasil menemukan sebuah alamat rumah yang langsung ia datangi sembari berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya. Setibanya di sana, Eve bertemu dengan Kay, yakni ibu kandung dari Rebecca yang nampak sedang menderita sebuah penyakit. Di awal pertemuan, Kay tidak mengakui jika ia mempunyai anak bernama Rebecca. Tapi setelah beberapa kali didesak, akhirnya Kay mau jujur dan menceritakan kisah keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa kolam itu memiliki mata air penyembuhan. Dalam artian, penyakit Ray yang selama ini dihidapi bisa langsung sembuh akibat berendam di kolam berenang tersebut. Namun, dari kesembuhan itu, ada orang yang harus dikorbankan. Dan hal itulah yang terjadi pada keluarga Kay. Dimana ia dengan sengaja mengorbankan Rebecca demi kesembuhan Tommy, yakni saudara Rebecca sewaktu kecil. Eve pun bertanya bagaimana cara untuk menghentikan pengorbanan itu. Namun, belum juga sempat dijawab, seketika saja Kay mulai bertingkah aneh dan membuat Eve merasa ketakutan. Kita kembali ke rumah, dimana Elliot sedang memeriksa kolam berenang setelah mendengar suara kucing peliharaan mereka. Secara perlahan, Elliot menaiki papan kolam untuk bisa meraih bebek pelampung di tengah kolam. Namun, tanpa disadari, penutup kolam itu mulai bergerak dengan sendirinya. Elliot akhirnya terjerembab ke dalam kolam. Di saat bersamaan, sebuah gelas terjatuh dan seketika pecah. Easy mencoba hentikan putaran penutup kolam yang bakal mengurung Elliot di dalamnya. Beruntung, saat itu si ibu pun datang untuk segera membantu. Di sini, Eve juga menyuruh Easy untuk mengampiri ayahnya. Tapi lagi-lagi, Easy mengalami insiden dimana ia harus terkena pecahan beling. Di sisi lain, Easy bertemu juga dengan ayahnya yang sudah berada di bawah kendali dari sosok jahat. Di sini, ada hal unik. Karena kolam yang dalamnya cuma beberapa meter, malah diselami Eve seakan-akan masuk ke dalam palung Mariana. Ketika Eve berusaha kembali naik ke daratan, tiba-tiba mereka dikepung beberapa sosok hantu yang berusaha menarik mereka ke dalam kolam. Namun, tak lama kemudian, Rebecca pun muncul dan menolong Eve untuk keluar dari kolam tersebut. Setelahnya, Eve berusaha menyadarkan Elliot. Tapi di sini, ia tidak sadar sama sekali bahwa Ray sudah berada tepat di belakang mereka dan bersiap untuk menyerang. Di saat Eve tak lagi berdaya, Easy pun perlahan-lahan datang untuk menghantam ayahnya dengan tongkat baseball. Serangan itu mampu membuat Ray sadar serta mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Begitu juga dengan Elliot yang mulai sadar walau masih merasa kesakitan. Di saat mereka ingin pergi, seketika sekumpulan asap hitam bermunculan dari kolam. Di sini juga lah Ray menyadari jika sosok itu tak akan berhenti mengganggu keluarga mereka sampai ada yang dikorbankan. Mau tidak mau, akhirnya Ray mengorbankan dirinya untuk bisa selamatkan nyawa keluarganya. Di hari selanjutnya, Eve dan anak-anaknya sangat merasa kehilangan sosok Ray sebagai kepala rumah tangga. Mereka pun memutuskan untuk tetap menempati rumah itu agar tidak ada lagi korban dari kolam renang. Bahkan di ujungnya, mereka juga menimbun kolam tersebut agar kejadian serupa tak berulang lagi. Oke deh guys, mungkin segini aja alur cerita dari film terbaru ini. So, kita bertemu lagi ya di video berikutnya. Dan jangan pergi dulu, gue nanti cabut. Thank you guys. Terima kasih.